Halo Gapretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gapretani di seluruh Indonesia Atau para petani bawang merah yang berada di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru pada kondisi harga bawang merah di setiap harinya Untuk informasi yang kita selalu bawakan dari mulai kondisi untuk harga bawang merah sayur dari para petani Atau harga jual bawang merah dari para petani Masuk ke tengkulak atau ke pedagang Ataupun informasi pada harga bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar besar Seperti di pasar Induk Ramadzati Jakarta Ataupun untuk di pasar-pasar lain di seluruh Indonesia Tak lupa juga untuk informasi pada harga benih ataupun harga yang masih di lahan Dan serta pada kondisi harga eceran juga selalu kita informasikan untuk harga bawang merah di setiap hari Tapi sebelumnya untuk para bos ke pretani biar nanti kedepannya tidak ketinggalan Dan serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada bawang merah bisa langsung di subscribe dulu channel YouTube Untuk Sonaki Indonesia Serta untuk para bos ke pretani yang ingin belanja-belanja tentang alat pertanian Ataupun kebutuhan pertanian bisa di klik di pojok video ini Ataupun di kolom deskripsi tertera untuk link belanja ke Shopee Jadi bisa di klik untuk yang siap belanja Terus pada kondisi harga ataupun pada informasi untuk harga bawang merah pada hari ini Untuk kondisi pada harga bawang merah pada hari selasa tanggal 19 November 2024 Mulai dari kondisi untuk harga bawang merah sayur dari para petani untuk yang ukuran-ukurannya Karena yang membedakan untuk kondisi harganya atau perbedaan harganya Biasanya ukuran ataupun kualitas pada bawang merah itu sendiri Mulai dari untuk kondisi harga bawang merah yang ukurannya kecil Ukuran pabrikan atau ukuran ayaan Rata-rata untuk harga bawang merah yang ukurannya kecil Harganya mulai dari 13.000 rupiah per kilogramnya Hingga sekitaran yang mendekati tanggung di angka 20.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga bawang merah yang ukurannya kecil dari para petani Kemudian pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung Dari mulai tanggung kecil, tanggung rata, ataupun tanggung besar Yang akhir-akhir ini untuk harga bawang merah tanggung yang rata-rata dari para petani Karena untuk di musim ini mungkin banyaknya bawang merah yang ukurannya tanggung Harga untuk bawang merah yang tanggung dari tanggung kecil hingga tanggung besar atau super B Mulai dari 20.000 rupiah per kilogramnya Hingga 27 atau 28.000 rupiah per kilogramnya Untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung dari para petani Serta pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan Yang mana untuk harga bawang merah yang besar hingga ke superan Harganya masih cukup lumayan stabil dan masih cukup tinggi Rata-rata di tingkatan petani untuk yang besar di angka 26, 27 atau hingga 30.000 rupiah per kilogram Tapi untuk harga saat ini mulai dari 26.000 rupiah per kilogram Hingga di atas 30.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga bawang merah yang ukurannya besar atau superan dari para petani Serta pada kondisi untuk harga di tarifan para penbas saat ini Untuk harga rata-rata di lahan yang masih tertancap di sawah Atau masih berupa tanaman di sawah Untuk harga tarifan para penepasnya di angka sekitaran 20.000 rupiah per kilogramnya Pada saat ini untuk harga di tarifan untuk rata-rata para penepas Untuk kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah Saat ini untuk benih masih stabil Harga benih atau bibit bawang merah berbes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam Di kisaran di atas 30.000 rupiah per kilogramnya Pada kondisi saat ini untuk harga benih atau harga bibit bawang merah Yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam untuk bibit bawang merah berbes Tapi untuk bibit bawang merah nganjuk atau varietas nganjuk seperti bauci maupun Thailand Untuk rata-rata benihnya bisa hubungi nomor WA di bawah Atau bisa melalui telpon Untuk yang tanya-tanya langsung tentang harga maupun umuran pada bibit bawang merah itu sendiri Oke bisa tanya-tanya dulu untuk kondisi seperti apa pada benih atau bibit bawang merah dari nganjuk Kemudian untuk harga bawang merah pasokan Atau informasi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Jadi ini untuk informasi pada harga pada bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar Seperti pada kondisi hari ini untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta Ini untuk harga yang mana harga yang didapatkan para pengirim atau para pedagang yang datang ke lapak pasar Jadi bukan harga eceran Sempat mengalami kenaikan untuk kemarin Hingga untuk kenaikannya sempat di angka rata-rata 17.000 rupiah per kilogramnya Tapi untuk saat ini harga bawang merah terjadi kembali adanya penurunan lagi Turun sekitar 1.000 rupiah per kilogram pada harga bawang merah pasokan Untuk harga rata-rata yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta pada hari ini Hanya 16.000 rupiah per kilogramnya Terus pada harga bawang putih Harganya masih cukup lumayan stabil Kondisi saat ini untuk harga pasokan atau harga yang masuk ke lapak pasar pada bawang putih Masih untuk harga rata-ratanya masih mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi hari ini Selain informasi pada harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi harga bawang merah Juga selalu kita informasikan untuk harga eceran Atau untuk daya beli ke pasar menuju konsumen Saat ini untuk bawang merah harga rata-rata yang berada di eceran Harganya hanya di 39.000 rupiah per kilogram Untuk harga rata-rata eceran bawang merah Kemudian pada harga tertinggi masih 55.000 rupiah per kilogram Dan pada harga terendah hanya di kisaran 25.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini Pada harga eceran bawang putih Kondisi hari ini pada harga eceran untuk bawang putih Harga rata-rata ecerannya hanya di 43.000 rupiah per kilogram Harga tertinggi pada bawang putih masih 55.000 rupiah per kilogram Dan kondisi pada harga terendah untuk harga ecerannya masih di 35.000 rupiah per kilogramnya Pada kondisi harga eceran pada bawang putih Kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini Mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29.000 rupiah per kilogram Dengan pasokan 116 ton Atau bisa dikatakan pasokan yang naik Menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta Terus pasar Indu Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28.000 rupiah per kilogram Pasokan 58 ton Untuk pasar Caringin Bandung 28.000 rupiah per kilogram Pasar Induk Cipitung Bekasi 29.000 rupiah per kilogram Pasar Johar Semarang Naik 1.000 rupiah per kilogram Hingga 30.000 rupiah per kilogram Pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton Menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah Seperti di pasar Bawang Merah Magelang Kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta Untuk harga pasokan bawang merah Harganya memang 30.000 rupiah per kilogram Untuk harga rata-rata pasokan Terus untuk informasi dari Jawa Timur Seperti di pasar Sukomoronganju Pasar Bawang Merah Malang Dan pasar Bawang Merah di Probolinggo Serta pasar Pabean di Surabaya Harga rata-rata untuk di Jawa Timur Harga pasokannya 28.000 rupiah per kilogram Pada hari ini Di pasar Induk Cakabaring Palembang 30.000 rupiah per kilogram Pasar Pembangunan Pangkal Pinang 35.000 rupiah per kilogram Pasangan 8 ton Untuk di pasar Metro Bandar Lamung 30.000 rupiah per kilogram Pasar Besar Palangkaraya 38.000 rupiah per kilogram Dan di pasar 5 banjar masin 30.000 rupiah per kilogram Dengan pasokan 100 ton Itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini Semoga bermanfaat Keberatani, petani Indonesia Pasti jaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati